7 hari terakhir bulan September 1965 sebenarnya terisi dengan hal-hal tak menyenangkan seakan ada awan panas menggantung di langit Jakarta banyak tokoh dalam kekuasaan negara dan politik merasakan suasana tak enak itu Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani hari Selasa 28 September 1965 menyempatkan diri memberikan ceramah sebenarnya lebih menyerupai suatu briefing dihadapan ibu-ibu anggota persid atau persatuan istri tentara tidak seperti pada ceramah-ceramah sebelumnya kali ini Jenderal Yani memberikan informasi yang lebih mendalam tentang perkembangan kehidupan politik dan kenegaraan saat itu dengan ceramah itu para istri perwira tinggi dan perwira teras lainnya dapat mengetahui tentang meningkatnya suhu ketegangan politik akhir-akhir ini terkait dengan tuduhan-tuduhan kelompok politik kiri terhadap Angkatan Darat yang dituding bersikap melawan terhadap Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bahkan lebih dari sekedar melawan para Jenderal dituduh mempersiapkan suatu pengambil alihan kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno Terima kasih telah menonton! Bersamaan dengan itu kaum kiri melontarkan pernyataan-pernyataan provokatif dengan suatu pengibaratan tentang ibu pertiwi yang sedang hamil tua tersirat pula kekhawatiran tentang lebih percayanya Presiden kepada partai-partai kiri daripada ke Angkatan Darat Siti Suhartina Suharto, istri Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat mengaku bahwa sebelumnya ia tidak begitu mengerti mengenai keadaan negara waktu itu saya baru mengerti setelah Pak Yani memberikan ceramah Pak Yani menceritakan berbagai hal tentang keadaan negara kita jadi saya merasa terkejut waktu itu sebagai istri tentara saya belum pernah debriefing mengenai politik yang bergejolak di negara kita dan suami saya pun tidak pernah memberi penjelasan seperti itu Cerama Letnan General Ahmad Yani yang sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan keluarga tentara secara umum ternyata juga menimbulkan kecemasan tertentu di kalangan para istri perwira apalagi pada waktu itu beberapa istri perwira sedikit banyaknya sudah mendengar dari para suami maupun dalam percakapan sesama mereka suatu desas-desus tentang adanya rencana penculikan atas diri sejumlah perwira tinggi kekhawatiran para istri ini diperkuat oleh adanya penawaran dari Markas Besar Angkatan Darat untuk menambah pengawalan di rumah kediaman para perwira tinggi yang sudah ada pengawalannya dan memberi pengawalan bagi mereka yang selama ini belum pernah dikawal sebagian perwira menerima tawaran ini tetapi sebagian lainnya merasa tidak memerlukannya Letnan General Yani termasuk yang menolak penambahan pengawalan sementara itu perwira teras lainnya yang menolak tawaran pengawalan di rumahnya diantaranya adalah Majen R. Suprapto Majen M.T. Haryono Majen Siswondo Parman Brigjen Donald Izakus Panjaitan dan Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo Jangan lupa follow over Jangan lupa like, subscribe, daners außer